Alhamdulillah nggak pernah. Ya paling disuruh sama si acara itu, gitu kan. Maksudnya ya sebuah konsep, gitu. Sebuah konsep terpaksa akhirnya. Nggak, soalnya gimana ya. Emang bukan nggak mau. Tapi kan kalau nggak tulus, gitu. Ya buat apa juga, gitu kan. Terus terusan jenuh yang ada. Bukan terus terusan mesra. Ya. Sebenarnya kita nggak mesra ya. Dan kita tuh nggak pernah dimesra-mesra. Ini sih perasaan ya. Iya ya. Ya nggak tau sih. Mungkin... Kami para pendekar air. Jadi kita kayak air aja, ngalir aja lah, gitu. Selalu ya udah ngalir aja lah, gitu. Perasaan sih, nggak tau ya. Perasaan justru aku terlalu cuek, gitu. Kalau di depan kamera. Kalau di depan orang-orang tuh aku yang cenderung yang... Biasa-biasa aja, gitu. Tapi ya Alhamdulillah gitu. Kalau mungkin dengan senaturalnya kita, yang nggak dibuat-buat di depan kamera, ya mungkin Alhamdulillahnya orang justru menilainya, ya mesra banget ya. Maksudnya ya tetap sawyuna, gitu. Tetap yang... Ya mungkin terlihat yang nggak palsu, mungkin. Jadi ya... Ya... Mereka bilangnya mesra lah tetap romantis. Perasaan nggak ada romantis-romantisnya ya kita berduanya kalau di wawancara. Iya, biasa aja lah, gitu. Lagian... Nggak tau. Gue mah gatel ya kalau di kamera. Suruh romantis-romantis aja. Dan begitu pun di rumah, gitu. Romantisnya kita berduanya tuh aneh. Mungkin kalau ada CCTV gitu ya, kita tuh aneh gitu romantisnya gitu. Kayak... Iteng sama Kabayan. Itu persis banget. Iteng sama Kabayan. Cari ceritanya. Iteng sama Kabayan. Itu persis banget tuh kita berdua. Ada nggak nyambung gitu romantisnya gitu. Sayang-sayangannya itu kayak nggak nyambung. Di saat aku pengen mesra, pengen apa. Dianya nyebelin, gitu kan. Di saat dianya pengen mesra, pengen romantis. Akunya yang nyebelin, gitu. Sebenernya tuh kita berdua tuh keadanya di rumah pun kayak gitu, gitu kan. Dianya yang pengen romantis kayak di film. Akunya yang malah kayak sering mulap, gitu. Nggak bodor, gitu. Jadi... Ya... Sebenernya tuh kita tuh begitu. Tapi mungkin... Dengan... Tak ada... Seperti itu ya... Akhirnya ya... Ya insya Allah sih terus... 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 Terus aneh. Terus aneh. Ya terus... Terus apa ya... Terus happy. Terus di rumah. Terus... Apa ya... Bisa saling menjaga lah, gitu. Gitu. Walaupun ya sebenernya... Ya saya ada kesel, ada jenuh. Ya pasti lah amankun demikian. Manusia. Ada kesel, ada jenuh. Tapi ya dengan... Dengan ketololan dan keanehan kita di rumah ya... Kita bisa meng-create gitu kejenuhan kita masing-masing. Ehm... Ehm... Bisa keluar gitu dengan... Dengan ketololan dan keanehan kita berdua. Gitu. Jangan tolong. Jangan tolong. Tolol. Gak lah masih bukan tolong. Tolol. Bodoh. Bukan. Bukan tolong bodoh. Ya. Konyol. Sorry. Konyol. Konyol. Gak ada ya. Enak aja. Gak ada. Apa ya? Gak tau apa. Ya kalau suami lain nih mungkin sebulan sekali kasih emas 100 kg. Gak ada mas Arman. Mesti kasih cincin belian setahun sekali. Arman tuh semestinya gak ada gitu kan. Ada di seumur hidup. Bisa dihitung jari gitu kan. Karena kalau romantisnya kan kalau perempuan pengennya kan dikasih sesuatu hadiah setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahunnya. Arman tuh totally ya... 27 tahun bareng dia kasih sesuatu yang menurut aku romantis 2 kali. Ada 2 kali. Terus jangan-jangan kan gak usah ngomongin itu deh. Udah sesuatu hal yang menurut aku itu adalah ya itulah Arman gitu kan. Udah yang aku udah harus terima gitu kan. Yang lebih... Kan jadi aku lupa. Yang lebih anehnya adalah Dia itu yang hilangin cincin kawin itu dia. Sampai berkali-kali itu dia. Jadi ya itu romantisnya dia itu dimana? Gak ada gitu kan. Cincin kawin aja hilang sampai 4 kali. 4 kali. 4 kali. Dan yang beliinnya itu bukan dia yang ganti. Tetap aku yang gantiin beli. Itu romantisnya dia itu. Itu romantis banget kan guys. Romantis banget guys. Alhamdulillah gak pernah. Ya paling disuruh sama si acara itu gitu kan. Maksudnya ya sebuah konsep gitu. Soalnya... Sebuah konsep terpaksa akhirnya. Gak soalnya gimana ya. Gue kan gak mau. Tapi kan kalau gak tulus gitu. Ya buat apa juga gitu kan. Karena saya bukan orangnya gitu. Maksudnya saya bukan orangnya gitu. Ya mungkin tadi yang Dari udah nyatain bahwa mungkin romantisme saya itu beda. Mungkin dari cowok yang misalnya memang kayak ngasih kata-kata mutiara. Atau ngasih nyanyi atau apa gitu. Cuman mungkin... Ya Dewi tau gitu bahwa saya... Menyayanginya, mencintainya gitu. Tidak harus dengan seperti itu kan gitu kan. Ya harus dong kayak gitu. Ya sekali-kali pernah. Nanti saya di demo perempuan-perempuan. Sekali-kali pernah. Tapi di dalam 27 tahun ini ya gak sering gitu. Bukan yang... Karena memang saya bukan orangnya gitu gitu maksudnya. Dan mungkin sekarang kalau misalnya Nanti gue tiba-tiba kayak gitu. Dewi juga, Apaan sih? Pasti itu juga gitu. Jadi... Apa sih? Ih... Dia juga pasti geli-geli sendiri juga. Kalau misalnya tiba-tiba saya nyanyi... Nyanyi... Apaan? Dan pacaran juga memang gak pemahai yang seromansi itu. Itu kan kayak... Nulis surat. Itu kan surat cinta gitu. Gak pernah. Terus... Sempet bikin surprise gitu kan. Eh... Kasih... Kue gitu. Tapi kuenya disimpen di bagasi. Panas lah di Jakarta. Pas dibuka udah lumer. Gitu-gitu lah. Surprise-nya dia ya begitu. Gitu kan. Romantisnya dia ya seperti itu. Terus... Ya pokoknya juara lah gitu. Tapi ya itulah mungkin... Keunikannya... Seorang Arman Maulana gitu kan. Ya... Itu yang memang harus... Kalau dalam pasangan ya itulah. Harus saling terima dan... Harus saling melengkapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lineup. Siapa talvez ya ber調 mean? Kisaran-maskya ayet parka de juan. ihnaru. isma anda入ok. Beberarti Izabekt Ju anc also-eberthaή Habang. Sayagesch!. Terima kasih.